Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak halal bahwa teman kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang merasakan, memprotes kenapa, mempunyai halal bihalal bahwa tempat yang lebih bonafik. Ya karena ini adalah hal bihalal keluarga yang kita sederakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto dan Mas Ibran Aga Bumeng Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya walaupun kandungan beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga tak berbunuh lama. Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita khabat Allah SWT pada kesempatan ini saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktifis Tentu Tulama. Kita ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Ibran Aga Bumeng Raka. Semoga Allah SWT senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, pimpinan, kekuatan, dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita sedang. Insya Allah. Bapak, terus kalian yang kami hormati, sebetulnya sejak anak-anak itu ulama memuturkan diri dari panggung politik praktis. Kita tahu dulu, MPU pernah menjadi partai, tapi kemudian memuturkan diri dari politik praktis, dan kembali menjadi jamaian, dinia, istimewa, organisasi, keagamaan, dan kemasyarakatan. MPU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye mengajak-ngajak orang masuk MPU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis, tidak pernah lagi ada kampanye mengajak orang masuk MPU itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar da'wah dinia. Ajakan keagamaan, pendidikan, keagamaan, Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi kajak masyarakat banyak yang kemudian oleh anak-anak ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, Ini sekedar sebagai pemenuhan dari masa terpanggil manusia ulama atas apa yang menjadi kajak masyarakat banyak. Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye mengajak orang masuk MPU itu tidak pernah lagi. Tetapi, di masyarakat Allah SWT, entah kenapa, saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan. Entah kenapa, masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan anak-anak ulama. Bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari anak-anak ulama ini dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18 persen. Jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini, yang 57,9 persen. Waktu itu NU cuma 18 persen. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga, semuanya menunjukkan hasil yang konsisten. Bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari anak-anak ulama ini, sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia. yang paling pesimis itu dari kurang tim 4.3 indikator, yang hasilnya cuma 51 persen. Yang paling optimis itu dari Bank Pompas, 61 persen. Yang moderat itu dari LSI-nya DGCA, yang hasilnya 56,9 persen dari penjualan. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya pengurus besar NU membuat kesimpulan bahwa tidak ada perang yang lebih tepat bagi kepengurusan NU selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemasrahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah langgasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa NU bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir karena NU ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemasrahatan rakyat. Sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Perusahaan pendidikan itu bukan tanggung jawabnya pemerintah sebenarnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan, itu pemerintah. NU tidak wajib. Yang wajib mengupakan program-program ekonomi untuk peningkatan sejarahan rakyat untuk pemerintah, tanung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU, karena warganya sesuatu yang banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa hadir dan kemasrahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini, sejak awal, kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan, NU tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo, Subianto, dan Pak Fibran. Apakah ini soal politik ya? Tapi motivasinya adalah kemasrahatan rakyat. Karena takung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemasrahatan rakyat. Bapak-Ibu, yang kami hormati, Insya Allah, seluruh jajaran Manto Tunggul Lama, mulai dari BPNU sampai ke kursan desa, ke ranting-ranting, semuanya siap bekerja untuk itu. Dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksanaan itu yang beruntung kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Manto Tunggul Lama. Dekat bentuk Satgas tersendiri. Nah, ketuanya Ketulan Menteri Agama, Gatotor Tomas. Ini bukan soal nepotisme, tapi ini soal praktikaliti. Supaya praktis saja. Dan bahkan kita selama ini kerjasama dengan kepolisian depur Indonesia, dekat sekali, kondidasinya dengan Pak Ristir Sikir, di Prabowo. Dan juga semua bantung-bantung juga terlibat di dalam Sabda. Ini ada gerakan muda ansor, yang fathayat ini, yang muda-muda ini, hati yang jauh rutin, ketua umumnya sekarang. Jadi, ini takut sudah leksa duluan, Pak Ristir. Ketua umumnya sekarang, hati yang jauh rutin. Nah, tempat-tua umumnya, sekretaris dibanding saya sendiri, amat, bu Fron Sirot ini, ketua umum fatayat, sahabat Pak Garet, saya kira, nah, alhamdulillah, wakil presidennya sekarang ini, sepantaran dengan mereka-mereka. Sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun persen sama, karena alat pikiran yang kurang-kurangnya bisa. Bagus sekalian, yang saya hormati, tidak lain, kami mengucapkan Selamat Ibu Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amali benda kita, semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Semoga sudah ini, Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Pratukus Bianto sebagai Presiden, akan terus ketemu dengan Idul Fitri. Idul Fitri sampai tahun 2034. InsyaAllah. Sekarang, sekarang saja itu. Kita teruskan 2034. InsyaAllah. Kami mohon maaf, pelayan batin, atas nama BBMU pribadi atas segala kesalahan kekurangan. Sebetulnya, kami yakin bahwa sesalah-salutnya kami ini sudah dimaafkan semua. menerima kasih. InsyaAllah ke depan kita akan membangun hubungan kerjasama lahir batin yang diterap di bawah ketahungan, perlindungan, dan ketolongan Allah SWT untuk kejayaan, kemajuan, bangsa, dan negara kesatuan di Indonesia. Amin. Wallahul maafir, ila akhwadu tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.